hai oke halo guys kembali lagi bersama saya ardy jones di channel ADR Junior Oke untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftarkan atau daftar online kartu kredit BCA tanpa harus kita pergi ke kantor cabang Oke jadi sebelum lanjut videonya saya minta dukungannya untuk klik subscribe yang warna merah dibawah dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya dan langsung saja kita mulai dulu intronya oke pertama-tama yang harus kalian ketahui untuk mendapatkan kartu kredit syarat dan ketentuan yang harus kalian miliki yang pertama adalah slip gaji yang kedua itu NVWP dan yang ketiga IKTP untuk slip gaji minimal kalian mempunyai gaji 3 juta per bulan ya dan harus ada bukti slip gaji kalau kalian tidak punya slip gaji dan gaji kalian ditransfer kalian boleh menyertakan mutasi rekening kalian 3 bulan kebelakang dan untuk NPWP dan IKTP itu sangat mudah jika kalian tidak punya NPWP nanti ini saya akan memberikan tutorial selanjutnya di video selanjutnya maksud saya cara daftar online NPWP Oke jika kalian sudah memenuhi syaratnya kalian langsung saja pergi ke browser kemudian klik atau ketik bca.co.id nah disini adalah menu utama di situs bca.co.id kemudian kalian klik yang ini yang garis 4 ini kemudian perseorangan kemudian produk dan layanan kemudian pilih kartu kredit nah disini kita akan diberikan pilihan ada BCA Card Platinum itu untuk yang gajinya 50 juta ke atas Master Card sama 50 juta kalau BCA bisa Batman kalau nggak salah 5 juta BCA JK Brake ini kalau nggak salah lebih dari 5 juta kita bakalan yang ngambil yang paling kecil aja yang 3 juta pilih kartu lainnya aja nah disini ada BCA everyday card kalian tinggal klik saja free now kemudian disini akan keluar apa Anda sudah memilih kartu kredit BCA jika kalian tidak pernah punya dan saat ini ingin mendaftar kalian klik tidak aja kemudian jika kalian punya rekening BCA kalian bisa ketik ya jika belum punya ketik tidak saja nah disini kalian masukkan nama saja nama kalian ya sebagai contoh saya akan memakai KTP istri saya namanya lengkap ya nah yang diatas itu namanya nggak usah kita lengkap eh namanya sesuaikan saja yang ada di cat TV kalian dan yang di bawah kalian harus masukkan nama lengkap kalian oke nah disini yang diinginkan di kartunya namanya bisa custom ya kalau ini sebagai contoh saya akan nama biasa aja kemudian memberi KTP kalian tinggal akan masukkan terus ikat ya ini ya kalau udah centang berarti benar terus masukkan nama ibu kandung silakan nama ibu kandung kalian tempat lahirnya juga samakan dengan yang ada di KTP IKTP kalian ya jangan sampai beda walaupun misalkan eh di KTP kalian itu bolanya salah ya ya harus yang sama aja yang ada di KTP ya nah disini untuk alamatnya yang diatas isi kampungnya tempat kalian tinggal sama RT nya nah yang dibawahnya cukup kecamatan sama kabupaten dan kode pos sini masukkan lagi kode pos kemudian masukkan email kalian kemudian masukkan email kalian nah tempat domisili nya kalian silahkan pilih kota dimana kalian tinggal kalau tidak ada di daftar kalian bisa pilih kota lainnya kemudian nomor telepon kalian kemudian nomor telepon rumah jika kalian tidak punya isi asal saja nggak papa kalian nggak bakal dihubungi lewat telepon rumah yang pastinya di nomor handphone kalian kemudian pendidikan berarti status perkawinan status rumah misalnya rumah orang tua boleh lama mendapatkan nya berarti 24 tahun 12 bulan berarti 25 tahun anak kalian berapa kemudian isi kode ini ya selesai kalau sudah cendang semua kalian klik lanjut ini Oh kalau keluar seperti ini berarti ada kolom yang belum selesai dan ini saya belum isi eh keluarga negara hanya klik lanjut ini masih ada yang belum diisi Oh iya jenis kelamin saya lupa perempuan ya lanjut nah disitu kalian single check email untuk eh itu emailnya untuk jika kalian tidak ingin meneruskan hari ini langsung jika persyaratan belum ada nanti di email disedain ID nya untuk masuk kembali untuk mengisi ulang data yang belum lengkap Oke lanjut saja nah di form kedua ini disini tempat kalian bekerja kalian silahkan masuk dan isi semuanya ini yang pertama nomor perusahaan kalian lama kerja kalian bidang usaha yang kalian sedang bidang usaha perusahaan kalian sekarang kemudian NPWP pribadi kalian terus alamat perusahaannya silahkan isi kalian kotanya dimana nomor telepon kantornya terus jabatan anda sebagai apa kemudian menghasilan berbulannya seberapa kemudian tahun eh anda mulai bekerja Oke kalau kalian sudah isi semua kalian bisa klik lanjut setelah kalian berhasil mengisi semua karena disini saya tidak akan mengisinya karena tidak ada pwp isi saya dan saya sudah mendaftar sudah bisa masukkan lagi kalian pasti ngerti kan ini bagaimana harus isi kemudian nanti ada data bank data bank itu kalian bisa lihat sendiri nanti ya kemudian kalian akan mengisi kontak darurat yang tidak serumah bisa nomor paman kalian mertua kalian kakak kalian yang tidak serumah pokoknya dan nanti ada data fasilitas lain seperti apakah kalian punya ke kartu kredit lain apa-apa pokoknya setiap kalian isi semua kalian ketinggal klik lanjut 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 sampai nanti ada ada email email seperti ini kalian sudah berhasil mendaftar kalian akan mendapatkan email seperti ini nah kalian akan mendapatkan email seperti ini nomor registrasi aplikasi kartu kredit PCA ini terima kasih pengisian data aplikasi kartu kredit PCA dan upload data di dokumen penganggap untuk aplikasi di kartu kredit PCA anda sudah selesai langkah selanjutnya kalian akan disuruh melampirkan dokumen misalkan fotokopi KTP NPWP dan slip gaji nah baca aja keterangannya apabila anda belum mencetak surat aplikasi maka silakan buka pilih lampiran ini pilih lampirannya yang ada di bawah ini yang file nya pdf kemudian kedua lampirkan dengan dokumen pendukung yang belum anda upload atau dokumen tambahan jika ada kalau mau kalian udah upload itu bisa ngirim lagi yang kata saya tadi yang slip gaji ikat ke kutokopi KTP dan NPWP dan yang ketiga kalian tinggal kirimkan ke kantor pos tanpa perangko ya itu gratis tanpa biaya tinggal kasihin aja atau ke kantor cabang tapi saya lebih merekomendasikan untuk ke kantor pos saja karena bakalan langsung dikirim kalau ke kantor cabang BCA itu saya tidak tahu akan dikirim kapan ya mending langsung ke kantor pos saja untuk mengirim ke kantor BCA Pusat oke nah setelah nanti aplikasi atau kalau suratnya diterima tanda karangannya udah diterima oleh BCA Pusat nanti kalian akan dihubungi kalian juga bisa cek status eh Apakah kartu kredit Anda sudah di ACC atau belum atau surat kita sudah diterima atau belum itu ada e-form klik BCA.com slash aplikasi sisi Oke untuk surat yang harus dikirim ke kantor posnya seperti ini nah ini kalian print saja print nanti disini tanda tangan kalian samakan dengan yang ada di IKTP yang ini juga dan yang ini juga kalian print setelah di print kalian langsung saja kasihkan ke kantor pos tidak akan dikenakan biaya sedikitpun dan setelah nanti diterima suratnya nanti akan ada proses selanjutnya kalau gak salah nanti bakalan ada SMS notifikasi ke nomor kalian yang sudah didaftarkan KD pada saat mendaftar kartu kredit online Oke kalau kurang jelas silakan tanyakan saja di kolom komentar karena ini ada beberapa yang pasti kurang jelas nanti boleh silakan tanyakan saja langsung ke saya Oke karena ada keterbatasan untuk merekam videonya ya karena nggak ada dokumen-dokumen pendukung lainnya di KTP atau di data diri istri saya jadi mungkin segitu aja video kali ini kurang lebihnya sehingga akan kalian tanyakan langsung ke saya dan saya Arji Jules bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax